Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Ibot motor channel Selamat pagi para penonton semua pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk tutorial yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi motor yang sering mati lampunya ketika di gas tinggi atau RPM tinggi dan juga lampu ratingnya itu sering mati dan ini kebetulan motornya motor Honda Supra Fit ya ini sama dengan legenda Grand Fitnyu dan Supra X series yang lama jadi masih menggunakan arus AC ya Hai eh langsung aja kita kenalan dulu di jalur fungsi kabel kiproknya kita akan lepas nah disini ada kabel warna merah ini adalah jalur yang menuju ke aki ya ini tidak ada Hai apa sangkutan dengan jalur lampunya ya para penonton kecuali jalur ini adalah jalur yang menuju ke eh lampu sen dan sejenisnya ini mulainya dari pengisian aki di sini ya Oke jadi untuk kabel warna kabel warna merah ini adalah sebagai keluaran dari kiprok yang masuk ke aki plus dan dari aki plus itu akan dikeluarkan lagi masuk nantinya ke kunci kontak nah ini jalurnya ya nantinya nantinya akan berfungsi sebagai jalur lampu sen terus lakson lampu seri lampu rem dan sejenisnya ini asal mulia dari sini ya Oke karena ini adalah keluaran dari kiprok ya itu satu terus kabel warna kuning nah ini kabel warna kuning adalah jalur utama lampu nah permasalahan biasanya ada di sini ya Oke jadi untuk kabel kuning adalah sebagai jalur utama lampu ya Hai yang masuk dari kiprok yang masuk dari 10 jalan ya ini kabel kuning dari 10 jalan diolah sama kiprok dari kiprok itu akan dikeluarkan lagi dengan kabel kuning ini nanti akan terjabang ya untuk kabel kuningnya terus di sini ada kabel warna hijau kabel warna hijau ini adalah sebagai masa ya jadi masa pastikan masanya itu terkoneksi ke bodi motor ya untuk kabel warna hijau ini ini bisa salah satu penyebab motor itu cepat mati di lampunya ya sering mati nah terus yang ke-4 ini adalah jalur pengisian ya jalur pengisian aki dari 10 jalan ini masuk ke kiprok ya dan dari kiprok itu keluar dengan kabel warna merah ini masuk ke aki plus ya untuk kabel merahnya Oke jadi untuk pengenalan kabelnya sudah ya Nah langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita pengecekan di jalur dua kabel ini nah ya di jalur dua kabel ini kabel kuning sama kabel hijau nah kabel kuning adalah sebagai jalur utama jalur utama lampu ya jalur utama lampu jadi untuk pengecekannya kita cek dengan eh lampu rating ya seperti ini Oke kita masukkan aja ke sini kalau kita di sini aja nggak apa-apa ya nah nggak apa-apa yang satu kita tempelkan ke bodi ya kalau misalkan ini tidak ada arus maka sepul jalannya itu kebakar ya ataupun eh sepul jalan jalur lampunya ya dari sepul jalan maksudnya jalur lampunya itu kebakar atau ada yang putus ya Oke kita akan coba cek ya sini ini pastikan harus ada arusnya ya para penonton kita ikon Oh ini tidak ada ya Oh berarti itu permasalahan ada di jalur lampu ya sepul jalan Hai sekarang kita akan coba untuk masanya kabel hijau yang ini ini masanya kita akan coba konekan langsung ya ini ke kabel putih ya kabel putih sebagai pengisian apakah masanya itu terkoneksi atau tidak ya ke bodi maksudnya Oke tidak akan coba hidupkan Oh ini bagus ya ini bagus coba kita masukkan yang satunya ke yang kuning ini tidak ya nah berarti sudah disimpulkan ini kiproknya yang rusak ya apa bukan kiproknya sepul jalannya karena kabel kuning nah ini kabel kuning kabel kuning dari bawah itu tidak mengeluarkan arus berarti sepul jalan sebagai jalur lampunya dari bawah itu mengalami masalah atau ada yang putus nah mungkin seperti itu ya para penonton semua cara pengecekan di motor yang sering mati di jalur lampunya dan kalau untuk Wah apa warna hijau ini masanya itu normal ya tidak ada kendala Oke jadi seperti itu aja ya para penonton semua dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like nya apabila suka dengan videonya silahkan tekan tanda like ya semoga ini bisa bermanfaat dan sekali lagi apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan uangnya di 0858 634 91419 terima kasih 7 Terima kasih telah menonton